Pergi ke ladang memeti kopi Apa kabar bapak ibu yang baik hati Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Ada informasi penting pada hari ini Bagi KPM PKH dan BPNT Penerima lama dan penerima baru Ada informasi terbaru yang sangat penting pada hari ini Yang harus diketahui oleh semua KPM Ini bersiap surat undangan pencairan Akan segera dibagikan di berbagai daerah Untuk pencairan bantuan PKH tahap yang keempat dan BPNT Maupun bantuan tambahan bagi para KPM PKH dan BPNT Yaitu bantuan BLT BBM tahap yang kedua Yang proses pencairannya Ini akan melalui kantor pos setempat Para KPM PKH dan BPNT Harap siapkan tiga berkas ini Sebagai syarat wajib Mencairkan bantuan di kantor pos Kira-kira berkasnya apa saja yang harus dibawa Dan berikut ini Daptar nama-nama daerah terbaru Yang akan dibagikan surat undangan pencairan Di kantor pos pada hari ini atau besok Penting untuk diketahui Pihak Kemensos ini telah menurunkan surat keputusan kemarin Tentang penyaluran bantuan langsung tunai BLT BBM tahap yang kedua Dan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Maupun BPNT yang akan disalurkan melalui kantor pos Bagi para KPM PKH dan BPNT Ini akan segera cair bantuan BPNT sembakonya Cair tiga bulan sekaligus Untuk BPNT alokasi bulan Oktober, November, dan Desember Senilai Rp600.000 Plus bagi KPM PKH dan BPNT Yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan BLT BBM tahap yang kedua Ini siap-siap juga akan cair Uang BLT BBM tahap yang keduanya Senilai Rp300.000 Banjir bantuan sosial ini benar-benar akan segera disalurkan Oleh PT POS Indonesia Pencairannya ini akan dilakukan secara bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing daerah Kemudian ada tiga berkas Yang harus disiapkan oleh KPM PKH dan BPNT Untuk bisa mengambil bantuan di kantor pos Ataupun di kantor desa setempat Tiga berkas tersebut Ini adalah yang pertama KTP ini wajib dibawa Kemudian yang kedua Ini juga wajib membawa kartu keluarga Dan kemudian yang ketiga KPM ini wajib membawa Surat undangan pencairan dari pihak pos Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Agar bisa mencairkan bantuan sosial Di kantor pos atau di kantor desa setempat Saya selalu berharap dan berdoa Semoga bagi kalian Yang belum mendapatkan surat undangan pencairan Semoga dalam waktu dekat ini Surat undangan pencairan di daerah anda Semoga segera akan datang Dan segera dibagikan Agar bantuan bisa dirasakan manfaatnya Kemudian ada informasi penting yang kedua Yang harus diketahui oleh KPM PKH dan BPNT Berikut ini 13 daftar daerah-daerah Yang sudah dibagikan surat undangan pencairan bansos Melalui PT POS Indonesia Nah ini untuk daerah Provinsi Jawa Barat Ini untuk daerah Bogor Barat Yaitu Cigudeg Kemudian Cikalong, Tasik Malaya Kemudian daerah Petamburan, Jakarta Barat Daerah Palu, Tawaeli, dan Palu Utara Kemudian daerah Wai Ngapu, Jambi Kemudian ada daerah Gorontalo Yang sebagian itu sudah dibagikan Surat undangan dari PT POS Indonesia Kemudian daerah Pasuruan, Jawa Timur Ini juga sudah mulai dicairkan Atau dibagikan surat undangannya Kemudian daerah Cilacat, Jawa Tengah Ini juga dikabarkan sudah mulai dibagikan Surat undangan cairnya Dan kemudian daerah Polopo, Sulawesi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya